Sehat-sehat ya mak, semoga omonganmu sama anak kita tadi jauh-jauh, amin. Tapi yang satu harus kalian garis bawahi, sampai dengan pagi ini kami masih betean, tadi pergi dari sekolah, makanya gak ada VT aku untuk pasang inkosakit dia. Dia pergi sendiri, aku gak pasang inkosakit dia, karena ya bagitalah si betean. Walaupun tidurnya sama satu kamar. Sebelah-sebelahan, tapi aku masih betean. Entah apa yang dibetein pun gak tau. Nanti kan aja lepet keduanya. Intinya kami masih ini aja. Cuma tadi Piggy di tangga kan, aku tengok dia. Piggy yang mahal katanya. Cumanalah ya kan, dia lebih setia awak, nyawa-hawa, hidup awak, teman awak, sahabat awak, teman berantem awak, tempat curhat awak, kemana-mana sama dia. Dia lah mamaku, bapakku, nenekku, ya kan. Anakku, semua lah dia. Belahan jiwa. Tapi berhubungan dengan dirimu kayak gini, entah harus ngasih edukasi sama kalian, ya. Tapi ini sampai dengan anakku, ya. Nah, makanya kami di rumah kami, kami tuh gak ada itu istilah happy birthday to you, panjang umurnya. Panjang umurnya gak ada. Karena memang kami menanamkan sekali di mazhab kami, di keluarga kami, bahwa umur, jodoh, umur, ya jodoh, umur, maut, rejeki, itu ya. Itu semua rahasia Allah. Dan sudah tertakar dan tak akan tertukar. Nah, jadi umur itu tidak bisa dipendek-pendekkan, tidak bisa dipanjang-panjangkan. Jadi gak ada istilah panjang umur. Memang bicara yang baik-baik itu sangat disunahkan dalam agama Islam, ya kan. Sangat disunahkan sekali. Berkatalah yang baik, mana tahu, itu menjadi doa, kan begitu. Makanya, kalau dibilang bicara itu ada doa, itu yakin sekali, benar sekali. Tapi khusus untuk mati, walaupun kita mau bilang mati seribu kali satu hari, gak bisa tiba-tiba perjanjian kita di alam rahim sama mak kita bersama dengan Allah berubah jadi mati, ya, Wak. Gitu gak bisa. Kalau memang kita mati, belum mati, mau seribu kali, dibilang mati pun gak akan mati. Udah di linggester pun, kalau memang kita belum ajalnya, pasti tetap selamat, walaupun dalam keadaan cacat. Seperti itu, deh. Itulah mazhab yang entok pegang. Karena memang makanya kami tidak ada itu. Mikues, mikues, panjang umur, panjang umur, tidak. Justru dengan ulang tahun itu, usia kita berkurang, bukan bertambah. Ya, tapi kita sampai dengan posisi di usia seperti itu, rahmat dan berkah dari Allah. Karena memang sesuai dengan perjanjian kita. Makanya bisa dikaji baik-baik, persepsi ataupun pakem yang salah harus dirubah. Pamali memang itu bukan ajaran agama ya. Pamali itu tradisi. Kalau maghrib keluar, pamali gitu kan. Nanti kesambet enggak. Entok pernah kok keluar maghrib-maghrib. Karena memang kondisinya terdesak. Ya, jangan pula takabur. Kan begitu kan. Udah tahu bisa lewat maghrib, tapi dibuat maghrib. Karena ah, enggak ada itu, seitan-seitan itu namanya pamali. Itu namanya apa? Takabur, bukan pamali. Tapi kalau bicara mati gini enggak. Itu Tuhan pun tahu kok, Beb. Mana kita betul-betul mau mati sama yang bercanda mati gitu. Cuman kadang-kadang orang kan cinta dunianya sangat tinggi ya. Jadi seolah-olah, ah jangan cerita-cerita matilah. Nanti betul-betul cepat mati. Karena saking cintanya itu sama dunia itu. Iya kan. Tapi kalau orang sudah mendekatkan diri kepada Allah. Arma mati pun nanti habis itu buat fiti ini. Biar lah mati. Mau cuman lagi? Nah memang diri ini jiwa ini haknya Allah. Kan miliknya Allah. Allah yang berbuat di diri kita. Apalagi mau daya awal ya kan. Tapi kalau memang belum saatnya mati. Mau seribu kali ya sebuti mati. Enggak akan mati itu deh. Jadi pamali itu tradisi. Bukan ajaran agama. Jadi dirubahlah mensetnya ya. Nah itu aja sih dari kakak. Tapi kalau dibilang jauh-jauh. Enggak ada orang tua kepengen ninggalkan anaknya. Enggak ada itu. Sebaliknya. Nah sebahagia apapun seorang anak. Pasti dia tidak menginginkan orang tuanya pergi meninggalkan dia. Tapi kita cepat atau lambat. Pasti salah satu pasti meninggalkan. Ada yang bersamaan. Ada yang saling menduluanin. Kan begitu. Jadi jangan diambil takut kali akan kematian. Tapi tanamlah yang baik sama anak. Supaya kita terus diingat dia. Dan jadilah orang yang dekat kepada Tuhan yang maesah. Supaya mana tahu saat itu hadir. Ya kan ajal itu datang. Kita sudah tidak takut akan berhadapan kepada Allah. Karena Allah itu maha pengasih maha penyayang. Itu aja ya Eda. Viti kalian sangat banyak. Aku bacain tuh. Eh Viti kalian. Komen kalian sangat banyak tuh. Aku bacain semua di adegan kami yang. Bukan adegan sih. Tapi memang Viti kami lagi berantem. Nantilah ya. Kalau. Apa nanti kami coba klarifikasi. Tapi kayaknya dia gak mau. Anakku itu orangnya kan memang alamiah kan. Tapi gak tahu lah. Memang lagi Viti-an aja gitu. Kalau ditanya kenapa jadi Viti-an. Gak tahu. Gak ada masalah Viti-an. Awal-awalnya gini tuh. Waktu mau makan kan. Dijam makan kan. Dia bilang. Ma makan. Ya makan lah. Yuk. Anak makan yuk. Makan. Badan aku masih gergesin ini. Kayak aku kurang. Eh nak badan kan. Jadi. Kata dia. Makan. Muka dia kayak agak lain lah. Makan sendiri mah. Kata dia gitu kan. Kenapa? Jadi anak mau disuapin. Kalau mau disuapin ayo lah disuapin. Kau bilang gitu kan. Enggak sih. Yaudah makan sendiri. Kata dia. Ya itu. Kalau udah tengok mamanya sakit itu. Makan sendiri kenapa rupanya. Aku bagi dua lah nasinya. Tapi dia kayak gak senang gitu. Gitu loh. Maksudnya. Masuk hati aku itu. Makan dulu sendiri satu malam ini. Gitu. Karena aku memang lagi enak. Gak enak badan. Gitu kan. Dia seperti gak mau. Tapi seperti mau. Gitu. Jadi gak tau lah. Kita memang gitulah. Gak ada angin. Gak ada topan. Sebenernya gak masalah. Jadi masalah. Begitulah memang. Tapi itulah keindahan kita. Sama anak kita kan. Kalau gak ada. Kalau gak ada. Warna-warninya gitu. Kita jadi ini aja. Karena siapa lagi tempat aku bercanda. Tempat aku bete-bete ya nih ya kan. Gitu. Oke. Cantik bareng-bareng. Tidak.